Intro Intro Ini si mum mana sih? Lah... Ini kan yang punya kasus Mul kan udah masuk dari tadi Paling lagi di ruangannya Mbak Prima Iya ya Eh... Mau kemana? Ruangannya Mbak Prima tuh disitu Ada apa sih? Jadi... Maksud dan tujuan saya kemari Nganu Tau gak Ini tuh persis banget Kayak acara lamaran om gue Waktu kapan itu? Lo jadi walinya duduk disitu Lo jadi nyokapnya Lo kayak orang yang ngelamar Terus gue duduk disini Jadi kayak yang dilamar Ini... Kalian lagi ngelamarin gue ke Mbak Prima Dimana sih katanya Mau bicarain soal kasusnya Mul Seno Kan gue bilang kaya bukan beneran Kayaknya Mul bukan beneran Lo gimana sih? Mohon maaf ya Mbak Soalnya saya juga gak punya Rasa apa-apa sama Mbak Prima Kita kan profesional aja Hubungan kerja Ya mau beneran juga siapa? Udah deh Ini... Apa masalahnya? Ceritain ayo Udah deh Saya aja ya Jadi gini Mbak Casenya apa sih? Kasus Kasus Kasusnya Mul Ceritain Ketanya Mbak Asna yang mau ngomong Kan tau detailnya lu Alkisah Saya ada order pengiriman barang Tapi kali ini transaksinya belum kelar Ini pupuk organ Buat aja ya Tapi belum dibayar Biar saya talang dulu Di tengah jalan Perasaan saya tidak enak Saya sampai berhenti dulu Ternyata Karena belum makan siang Aduh Cerita yang fokus dong ah Oh iya maaf Selain karena belum makan siang Ya karena si penjual Pak Vino tadi itu Agak aneh orangnya Jadi saya nekat memutuskan Untuk membuka paketnya Karena saya takut kenapa-napa Untunglah cuma air putih Cuma air putih Ini namanya saya ketipu mas Iya Bapak ketipu Saya minta pengertiannya pak Logika aja dong Saya tuh udah ketipu Mas harus dua kali ruginya Gantiin doang mas Gimana sih Biar ketipunya sah Biar afdol Biar afdol Kalo gak keluar duit Gak komplit ketipunya Hmm Terus Gimana Ya saya gak dapat ganti rugi mbak Dan saya belum makan siang Loh Kamu gak bisa bawa-bawa itu dong Sama kantor Loh mbak Mulia di kan nalangin itu Supaya nama okejek Bagus Terkenal pelayanannya Bisa ngasih solusi mbak Iya Gue hargain Tapi ini tuh bukan masalah biasa Lagian juga gak ada di SOP Jadi bukan kewajiban mul Untuk nalangin pembelian sebesar itu Ya itu resiko sendiri dong Ya ini emang masalahnya gak biasa mbak Tapi kan kita kalo di oke food juga udah biasa mbak nalangin Dan tiap kali kita melakukan itu juga selalu ada resiko ya Jadi kan ya harusnya ada pertimbangan lah dari kantor mbak Terus kalian kesini semua ngapain? Demo Ya Solidar aja sih mbak Lo juga no? Enggak mbak Saya cuma diajak aja Jadi kamu belum makan siang mul? Belum Loh kenapa gak dibeliin dulu? Itu pernyataan sikap kami mbak Kami akan mogok makan Betul mbak Pokoknya saya akan tetap dukung mulia di mogok makan Bagus Jangan bilang kantor tidak akan mendukung kalian Kantor 100% mendukung kalian Semangat Jadi mbak beriman dukung saya mogok makan Kantor akan mendukung driver yang punya solusi untuk pelanggannya Makasih Gak apa-apa aku gak makan Akhirnya saya bisa hemat Akhirnya inte . Terima kasih.